Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Meski di sebagian daerah ketinggian air berangsur-surut, namun korban banjir di Baritokwala masih terisolir. Hingga Rabu Suyang, ketinggian air masih setinggi lutut orang dewasa. Selain pemukiman dan sawah, air juga menggenangi jalanan yang membuat sejumlah wilayah tak bisa diakses melalui jalur darat. Desa Antasan Segera, Kecamatan Mandastana, salah satu kawasan di Kabupaten Baritokwala yang hingga Rabu Suyang masih terendam banjir. Meski air berangsur-surut, namun hingga pekan kedua dilanda banjir, genangan air masih merendam pemukiman penduduk di desa yang dihuni 220 kepala keluarga ini. Banjir yang ikut merendam jalur darat membuat desa ini terisolir. Warga pun terpaksa memarkir kendaraan bermotor mereka di atas jembatan yang juga dijadikan posko pengungsian. Meski sebagian warga mengungsi di atas jembatan, namun ada pula yang bertahan di rumah masing-masing, khususnya laki-laki dengan alasan menjaga harta benda. Kepala desa Antasan Segera mengatakan, empat desa di Kecamatan Mandastana semuanya terendam banjir. Beruntung bantuan dari para relawan terus mengalir ke warga yang terendam pat. Dalamnya sekitar 40 senti sampai 50 senti, bahkan sampai 60 senti. Kalau daerah IPA6 mencapai 1 meter dalam rumah daerah Transigresi. Kalau untuk penduduk 220 kakak, ianya sekitar 825 juta. Ini sudah berapa hari, Pak? Dari hari kemis sampai saat ini. Sudah dua mingguan ya? Eh, dua mingguan sudah hampir. Guna meringankan beban para korban banjir di desa ini, relawan peduli banjir, yang tergabung dari sahabat UAS Kalsel dan MG Elang Banjarmasin, melakukan penyaluran ratusan paket sembako kepada para korban. Karena daerah sini jauh dari kota, satu, yang kedua, akses yang ditempuh, cuma jalan darat, tidak bisa, cuma jalan air. Kalau bantuan yang diberikan apa, Jini? Berupa sembako, seperti gula, beras, teh, dan kelengkapan bayi, seperti popong, minyak, minyak untuk penerangan, seperti minyak tanah. Selain desa antasan segera, kondisi yang tidak kalah memprihatinkan terlihat di desa tatah Alayung yang juga berada di kecamatan Mandastana. Warga di desa ini terpaksa mendirikan tenda di tengah jalan untuk tempat mengungsi. Dari Baritok Kuala, Deni M. Yunus, AIN News melaporkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati